Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Demirsa, selamat datang kembali di channel Indra Permana Official Hari ini saya dalam perjalanan menuju Temangbu, Jawa Tengah Untuk memenuhi undangan dari keluarga pasien di sana Perjalanan dimulai dari Pontianak Slide dari Supadio International Airport Menuju ke Soekarno-Hatta International Airport Di Tangerang, jam 7 hari Hari ini tanggal 17 Agustus tahun 2022 Bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaannya yang ke-77 Alhamdulillah, salah satu menikmat Allah bagi kita semua adalah Kemerdekaan dan keamanan negeri Alhamdulillah, saya sudah sampai di Soekarno-Hatta International Airport Tangerang Flight dari Pontianak ditempur selama 1 jam 20 menit Ini akan menjadi yang kedua kalinya saya pergi ke Temangbu Tapi yang pertama kalinya untuk urusan pengobatan berukian Alhamdulillah, melakukan perjalanan hari ini Saya dalam keadaan sehat dan fit, good mood, good feeling Semoga sampai di Semarang tepat waktu dan semuanya berjalan dengan lancar Pemirsa, saya sudah tiba di Ahmad Yani International Airport, Semarang Ini adalah salah satu airport terbesar di Indonesia Setelah mengambil luggage, saya langsung menuju pintu keluar Karena sudah ditunggu keluarga pasien Assalamualaikum 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 Sehat Pak Ustaz Alhamdulillah Informasi dari Google Maps, perjalanan saya dari Ahmad Yani International Airport Menuju kediaman pasien Akan ditempu dalam waktu sekitar 2 jam Secara geografis, Temanggung ini ada di tengah-tengah Antara Semarang dan Kulon, Progo Tapi saya pikir lebih dekat dari Ahmad Yani International Airport Daripada dari Yogyakarta International Airport Di Kulon, Progo Di tengah perjalanan kami singgah di Masjid Fadhus Sa'adiyah Masjid Fadhus Sa'adiyah yang terletak di desa Desa Nedor Ngisrep Desa Nedor Ngisrep Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Untuk sholat zuhur Masjidnya bagus ya Dengan view sekitarnya adalah kegiatan Lalu kami melanjutkan perjalanan Saya selalu suka Bila diundang ke daerah Jawa Saya suka orang Jawa Mereka ramah-ramah Bahkan pada orang asing Dan bahasanya santun Kadang juga Saya melewati tempat Atau situs-situs tradisional Peninggalan kerajaan Di sini Selama saya melakukan perjalanan ke Pulau Jawa Yang dulu saya hanya membacanya Dan melihatnya di buku sejarah Pemirsa Pemirsa pernah ada pasien yang mengatakan kepada saya Jin Jawa itu kuat-kuat dok katanya Jin Jawa itu kuat-kuat Ada pasien yang sakit Terkena sihir Katanya dia disihir oleh Rifalnya Yang rivalnya ini menggunakan tukang sihir Jawa Jadi jinnya pakai jin Jawa Jin dari tanah Jawa katanya Menurut saya ya sama saja sebenarnya Di Pontianak sihir itu pun sama Sama saja Saya rasa di mana-mana pun sama Sihir itu satu aliran Yaitu kufur Sama-sama mendekatkan diri kepada syaitan Supaya dibantu untuk mencapai tujuannya Mau sihir Jawa Sihir Sumatera Kalimantan Sulawesi Papua Sihir Malaysia Sihir Thailand Sihir India Sihir dari Mesir Sihir Afrika Semuanya sama saja Dan semua akan batal Dengan Al-Quran Atas izin Allah Pemirsa Saya Menuju kediaman pasien yang terletak di dusun Getasan Desa Ngeropoh Kecamatan Kerangan Kabupaten Temanggung Jawa Tengah Cukup jauh rasanya perjalanan ini Saya benar-benar masuk ke desa Kiri dan kanan sawah Dan hutan Di sini juga banyak pohon durian Nampaknya Cukup menyeramkan bila hari sudah malam Alhamdulillah Saya sudah sampai di Kediaman pasien Anda bisa lihat Rumah pasien ada di bawah sana Saya harus berjalan Menuruni jalan ini Untuk mencapainya Suasana yang luar biasa Seperti berada di film Yurosableng Walau saya lelah Tapi tetap bersemangat Untuk segera bertemu dengan mereka Assalamualaikum Sesampainya di rumah Saya dipersilakan untuk makan siang Lalu ngobrol sebentar Dan berkenalan dengan pasien Serta keluarganya Dari cerita yang dituturkan Anak pasien Ada banyak hal mistis Yang menimpa keluarga mereka Dari penyakit-penyakit yang aneh Mimpi buruk Sampai halangan dalam hidup Yang terjadi berulang-ulang Rukiah dilakukan untuk satu keluarga Yang tinggal di rumah ini Secara bergantian Ternyata proses Rukiahnya Tidak seseram atau sesulit Yang saya perkirakan sebelumnya Alhamdulillah Tapi bagaimanapun Ya Alhamdulillah Allah mudahkan prosesnya Akhirnya Rukiah rampung Menjelang maghrib Setelah solat maghrib Saya pamit Dan diantar menuju Ke penginapan yang sudah disiapkan oleh pihak keluarga Saya diinapkan di penginapan Kintamani Yang terletak di Projok Madureso Temanggung Jawa Tengah Perjalanan dari dusun getasan Menuju penginapan Saya diantar menggunakan sebuah skuter kecil Saya merasa ngeri juga Karena jalan yang naik turun begini Risiko kecelakaan Jadi lebih besar Dibandingkan kalau Saya diantar naik mobil Suasana malam sepi Kiri kanan hutan belantara Pepohonan yang tinggi dan besar Seakan sosok raksasa yang berbaris Di sepanjang jalan Dan mengintai siapa saja yang melintas Bisa saja Binatang-binatang buas penghuni hutan disini Tiba-tiba keluar dari balik pepohonan Dan menghadang Lampu penerangan jalan Kadang ada kadang tidak Dan pemukiman warga yang terpisah-pisah Tidak merata di sepanjang jalan Kalau Anda berjalan kaki sendirian disini Di malam hari Anda dalam masalah besar Alhamdulillah akhirnya kami sampai di penginapan Saya sudah sangat capek dan ngantuk Rasanya ingin segera tidur Karena besok pagi Saya harus berangkat ke Ahmad Yani International Airport Di kota Semarang Untuk mengejar penerbangan pulang Baik pemirsa Sampai disini saja cerita perjalanan ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Bagi Anda yang ingin mendapatkan bantuan dan layanan rukia dari saya Silakan baca prosedurnya Yang saya jelaskan di kolom deskripsi video ini ya Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton